Yash'alu naka'anil mahid Kul huwa ada Mereka bertanya ke Anjan Muhammad tentang mahid Kul ucapkan ke Anjan Muhammad 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 Ada kotoran Awas Bahasana Kul huwa ada Thank you, thank you Kul hiyya azah Tapi Kul huwa Artina Anu kotor cekur'an itu Dalamun awamah pasti bahasana Kul hiyya Ya Al-Quran bahasana Kul huwa azah Jadi namun ada perempuan lagi haid Itu lain kotor Diri itu tidak bersih Anu kotor itu tidak ada Darah Jadi anu kotor itu darah haid Ulangi ya Jadi Anu kotor itu lain Perempuan itu tapi Darah Darah Saya itu Ada orang Anu berkata bahwa Perempuan haid itu Temenang ke masjid Alasana Terasional Alasana Alasana Karena perempuan haid itu kotor Tidak Perempuan haid Lagi haid Tidak boleh ke masjid Bener Cek para imam Imam syafi Terutama Alasana Bisi darah haid Netes ke masjid Berarti ngotoran kan Lain perempuan Kalau kotor TKD Anu kotor itu darah haid Bahasa Quran Aku mah Kul Hua Lain hiya loh Kul Hua Berarti Hua Itu kembali kemana Ke namahid Sampai ya Matak saya itu Termasuk orang Anu Jaman lain Lain itu Sumpung soptek Dan Jadilah Nujadi Alasan Nujadi Alasan Perempuan Tidak boleh ke masjid Lagi haid Itu Darah Bisa mengkotori Masjid Kira-kira Pede Sumpung soptek Sepuluh lapis Menurut saya sih Nggak jadi masalah Dan imam malik juga begitu Jadi imam malik itu Asal yakin saja Bahwa anda Tidak akan Meneteskan Darah haid Kepada Masjid Paham ya Karena sekali lagi Yang kotor itu Bukan perempuannya Kan deh Nukotor itu apanya Darahnya Bahasa Quran Kuluhua Aza Pak Tadjilu Anisa Tinggalkan Kuaranjen Maksudnya Dideketan Maksudnya Pak Tadjilu Anisa Disaneteh Utruku Watoh Ahunna Gitu Tinggalkan Karena Ngawati Ngawati Berhubungan Badang Itu dah Gulu Itu Kudara Khayid Didatangan Filmahid Dina Kondisi Khayid Walah Takrabuhun Najeng Ulah Ngedeketan Perempuan Haid Hatta Yathurna Sehingga Suci Ini Semua Kebudayaan Saya pernah Baca di Siapanya Nulisnya Itu Teologi Seksual Nungarangnya Siapanya Podi Nungarangnya Tuh Eh bu Guna Terbitan Elkis Teologi Seksualitas Teologi Seksual Nungarangnya Orang Inggris Siapalah Saya nama Nelpa Lagi Dia bilang Bahwa Semua Peradaban Ini Semua Peradaban Erek Suku Mana Ngalang Perempuan Haid Didatangan Untuk Dizimak Artinya Suku Primitif Sekalipun Gitu Tidak Menganggap Bahwa Mendatangi Perempuan Istri Yang Lagi Haid Itu Boleh Untuk Di Hubungan Badan Untuk Dizimak Ini Semua Peradaban Itu Satu Secara Kultur Lalu Secara Medis Kan itu Darah Haid Itu Kotoran Terus Kuanjen Didatangan Nyerawan Penyakit Ya kan Makanya Al-Quran Itu Sejalan Secara Kultur Sejalan Juga Secara Medis Tidak Sing Saya Itu Tidak Bayangkannya Begini Katakan Enggak ada Ayat Ini Pasti Jauhan Itu Menyukur Hayat Datangan Katakan Enggak ada Ayat Ini Nah Ini Saking Apa ya Kalau Al-Quran Sampai Bicara Begini Bisi Ucil Ngomong Kio Bisi Bisi Ayan Mikir Atau Cena Perempuan Hayat Yang Ulah Didatangan Pakai Ayat Dina Kurang Resepi Sana Ulah Gitu Nah Ini Saking Temenang Nah Orang Ada Ketan Perempuan Hayat Untuk Dihubungi Untuk Berhubungan Badan Sama Temenang Hatta Yathurna Faidah Tato Harnak Faktuh Hunna Nah Yoyo Dimana Mereka Ngesuci Gitu Faktuh Hunna Min Haisu Amarokum Allah Datanganku Aranjen Eta Awewe Min Haisu Amarokum Allah Tina Sakira Kira Anu Di Perintah Ka Aranjen Ku Allah Ketai Bahasa Min Haisu Sementara Tadi Kekatukang Ayat Kalibat Faktuh Harsakum Anasyitum Datangi Oleh Kalian Itu Kebun Kalian Anasyitum Sakarab Kalian Maksudnya Namun Ngesuci Mabek Rekukum Halinya Rekti Harif Rekti Tukang Rekti Gigir Rek Bari Ngapung Seserah Al-Quran Kemana Bahasa Anasyitum Nah Cuman Ayah Ayah Dinyata Min Haisu Amarokum Loh Tina Sakira Kira Anum Marentah Ken Al-Loh Ka Aranjen Saya Sepakat Dengan Siapa Itu Hal Al-Quran Abdullah Yusuf Ali Abdullah Yusuf Ali Itu Memahami Min Haisu Amarokum Allah Itu Dinasak Kira-kira Parentah Allah Ka Aranjen Makanya Logika Jadi Lamun Berhubungan Terus Keluar Dari Logika Contoh Berhubungan Dengan Menyiksa Dulu Kan Hain Nukar Itunya Hain Taman Diluar Perintah Allah Ayo Hubungan Itu Ayo Apa Ya Sampai Disiksaan Gitu Kepuasan Seksual Sampai K Nggak Sekal Arti Logika Apa Gitu Nah Nah Itu Disebut Datangi Perempuan Perempuan Suci Istri Aranjen Itu Min Haisu Amarokumul Loh Nah Entah Motivasi Min Haisu Amarokum Kata kalimat Anu Anu Keren Min Haisu Tinasakira Kira Marentahken Allah Kak Aranjen Nah Para ulama Lalu Membagi Min Haisu Amarokum Itu Ada Dua Motivasi Satu Insob Anda Berhubungan Badan Insob Ingin Punya Anak Jadi Berhubungan Badan Itu Menginginkan Punya Anak Itu Disebut Motivasi Insob Nuka Dua Ayah Berhubungan Badan Itu Motivasinya Lazah Mencari Kenikmatan Nah Para ulama Sepakat Dua Nana Menang Gitu Elang ya Para ulama Sepakat Bahwa Dua Nana Itu Menang Motivasinya Insob Oke Motivasinya Lazah Oke Maksudnya Begini Ada Suami Istri Lalu Perempuannya Itu Dikabe Berarti Berhubungan Badan Tidak Tidak Akan Punya Anak Ya kan Atau Jangan Gitu Mak Kuma Aja Ditubuh Ke Anak Tidak Sama Berhubungan Badan Itu Ayah Motivasinya Lazah Paham Ya Tidak Harus Hubungan Badan Itu Punya Anak Karena Ayah Motivasi Nuka Dua Yaitu Lazah Atau Contoh lain Apa Hubungan Badan Suami Istri Maka Kudu Maka Kondom Misal Suami Istri Masah Yaitu Zaman Rasul Gak Gitu Loh Namun Dia Berhubungan Sekedar Ingin Mencari Kenimatan Ingin Inso Boleh Boleh Cikagama Karena Motivasi Dua Tadi Diboleh Kan Lazah Inso Jadi Ulah Kena Zaman Rasul Allah Tunggu Nang Haram Gitu Bisa Bisa Balik Kena Motivasi Dasar Motivasi Dasarnya Anda Ingin Inso Atau Anda Ingin Lazah Kalau Anda Ingin Inso Silahkan Berarti Anda Ingin Punya Enak Gitu Tapi Kalau Ah Orang Mah Diboleh Buka Budak Lobat Gitu Banyak Anak Banyak Rezeki Banyak Anak Banyak Fikiran Nah Anjata Mikir Nah Orang Maret Dikabe Misal Nah Namun Dikabe Berarti Berarti Hubungan Badan Badan Sama Istri Nanti Jadi Nol Lazah Dan Itu Juga Yang Jadi Motivasi Kadituna An Nasih Tum Pet Cina datangan Istri Aranjen Sakarab Aranjen Ketika Ayah Kalimat An Nasih Tum Berarti Orang Bisa Mencari Posisi Apapun Untuk Mendapatkan Kenikmatan Aku irham Aku Orang Diapung Gitu Gitu Cek Ujian Orang Serangan Serangan Dari Sayap Kiri Gitu Pokoknya Mau Gitu Laca Quran Gitu Nah Iya Nolak Omongan Orang Yahudi Gitu Orang Yahudi Ngomongan Ayo Dinejar Lain Kita Roddan Likau Lilyahud Man Atta Imro Atta Humpi Kubuliha Min Jikh Hati Dabariha Sa Jaleman Nung Adatangan Istri Naitu Dari Arah Belakangnya Ja Alwaladu Ah Walun Bakal Lahir Budak Anu Juling Nah Tata Omongan Yahudi Ditolak Turunlah Ayat Ini Anasyi Tumpet Datangan Istri Aranjet Di Arah Sakarab Aranjet Gitu Ya Erek Dari Kubur Depan Erek Jadi Zubur Di Belakang Erek Sebentar Ini Melenceng Sedikit Di Urang Itu Bahasa Salah Maaf Maaf Saya Harus Ngomong Bukan Bukan Belaku Karena Ini Salah Supaya Istilah Tadabur Alam Ari Alam Malain Tadabur Betul Ari Dubur Artinya Ditukang Ari Tadabur Makana Sejarah Tadabur Pangalaman Hiru Tadabur Sejarah Hiru Gitu Ari Alam Lain Tadabur Betul Tafak Kur Aku Saba Menunyian Acara Nanti Sade Deng Populer Tadabur Alam Berarti Alam Bukan Bujur Lain Tadabur Tafak Kur Ramun Zubur Itu Ditukang Kubul Itu Diharep Jadi Tadabarok Tadabur Jadi Tadabur Malain Karena Alam Tapi Sejarah Saya Nulis Novel Biografi Para Ulama Nah Itu Tadabur Saya Karena Saya Berpikir Tentang Kejadian Kejadian Di Belakang Ngerti Kan Jadi Baik Motivasi Hubungan Seksual Itu Ada Dua Hiji Insob Dua Lazah Nah Lamun Ente Belajar Psikologi Nungarana Insob Itu Nah Pri Prokreasi Itu Disebut Prokreasi Lamun Mencari Kenikmatan Rekreasi Gitu Rekreasi Galunggung Mencari Kenikmatan Di Galunggung Nah Itu Bahasa Psikologi Prokreasi Rekreasi Ya Jadi Boleh Enggak Orang Di KB Boleh Boleh Saja Kita Cina Hubungan Baga Hubungan Badan Baga Budak Emang Tentang Agama Baga Dicebut Lazah Atau Rekreasi Tengok Ya Baga Alus Baga Budak Tengok Rasulullah Gitu Kan Rasulullah Kudung Ikut Rasulullah Sunnah Rasulullah Sesalam Rasulullah Putra Nasih Opat Tengok Dari Siti Khadijah Tilu Syed Abdullah Syed Qasim Syedah Fatima Itu Putih Nanti Punya Anak Lagi Dari Siti Maria Namanya Syed Ibrahim Anut Tumbuh Dewasa Punya Anak Syed Fatima Jadi Rasulullah Punya Anak Empat Dari Dua Bibit Gitu Bisa Matih Bibit Lamun Rasul Isri Anak Anak Tujuh Nah Itu Yang Tiga Yang Tiga Itu Anak Tiri Jadi Ketika Rasul Nikah Dengan Siti Khadijah Syedah Hafso Syedah Umikul Syedah Zenab Syedah Umikul Syedah Hafso Benar Tilu Nah Etama Futratiri Rasul Allah Selesai Karena Kan Ketika Nikah Serang Syedah Al-Qubra Khadijah Itu Siti Khadijah Kan Janda Usia Empat Puluh Tahun Nah Udah Punya Anak Tiga Jadi Anak Rasul Nuh Tujuh Itu Nuh Tidu Matiri Nuh Tegesna Opat Nuh Opat Tidua Tidit Mata Ketika Nenter Sunnah Rasul Loh Buka Bulat Tiga Saya Sunnah Rasul Opat Saya Mana Laki KB Nah Nggak Termejo In Allaha Yuhibbut Tawabina Wayuhibbul Mutatah Hiri Nisa Hukum Harsullakum Fatuh Harsakum Nah Yoyo Ari Istri Aranjen Itu Kebun Yang Aranjen Fatuh Harsakum Datangi Kebun Aranjen An Nasyitum Sakarab Aranjen Bahulah Saya Pernah Mendengar Istri Itu Dibayangkan Atau Dibahasakan Kukuran Itu Kebun Kusabab Kebun Semakin Banyak Dia Menumbuhkan Buah Berarti Kebun Subur Aina Cina Kudu Ayah Kabe Melanggar Tukan Al-Quran Tuh Gitu Dalil Nantinya Jadi Awet Sarwag Kebun Sinalobo Budak Dari Kebun Kudu Sinalobo Buah Gitu Tuh Bisa Cina Kabe Haram Bisa Ada Awet Kebun Kebun Kudu Lobo Buah Semakin Kebun Banyak Menghasilkan Buah Maka Kebun Semakin Baik Ketika Perempuan Semakin Banyak Anak Berarti Perempuan Semakin Baik Nah itu Dalil Si Berdua Namun Ngobrol Itu Dalil Oke Nisa Hukum Harsul Lakum Pak Tuh Harsakum Anasitum Nah itu Datangi Kebun Aranjen Itu Sakarep Aranjen Namun Sakarep Aranjen Nah Orang Mendatangi Kebun Itu Wah Sina Buahan Sina Sina Indah Ditempok Nah Gitu Karena Buah Masa Etik Tapi Kan Bisa Gitu Kebun Dijadikan Jadi Lobo Bunga Lobo Buah Gitu Bisa Makanya Taksis Anasitum Tadi Motivasi Antara Lazah Aje Insol Kenapa Bisa Ngobrol Gitu Zaman Rasulullah Sallallahu Adihi Wa Alihi Wassalam Banyak Para Syahabat Kalau Lagi Berhubungan Dengan Istrinya Itu Suka Azel Ari Azel Itu Maaf Nih Kita Bukan Mau Ngomong Kotor Kita Ngomong Ilmiah Saja Jadi Ketika Berhubungan Dengan Istrinya Pas Suaminya Mau Mengeluarkan Air Mangi Itu Ditarik Sehingga Keluarnya Diluar Gitu Nanti Kan Itu Azel Ditanya Kona Mbak Gitu Lah Bung Buka Budak Nah Di Zaman Rasul Terjadi Itu Berarti Hubungan Badan Tapi Tidak Menginginkan Anak Itu Terjadi Di Zaman Rasul Tidak 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 Berhubungan Sama Pasangan Jadi Ada Di Zaman Rasulullah Satu Metode Untuk Mencegah Merencanakan Kehamilan Ada Ada Kita Sebut Dengan Azel Di Nafiki Itu Disebutnya Ajlun Atau Azel Am Ya Komodil Lumur Angga Lumur Irham Budak Hiji 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 Secara Rancin Rancin Irham Budak Tunggal Terus Di Dini Terus Budak Tunggal Rancin Tadi dinamukul Udah pake program Teramai Ayo masalah Curhat Nisa hukum Harsakum Nisa hukum Harsun Harsakum Anasyaitum Tetap ada patokan Pembatasan Jadi ketika hubungan Badan juga Kudu pake rambu-rambu Ketakwaan Apa ya Saya baca di Itu Sanu ngarangnya podi gitu Terus bukunya tuh Teologi seksual judulnya itu ya Saya bisa bawa lah Bisa Bisa Namun saya enak Harumah lah Terus dibawa bukunya Bisa Karena Saya taruh Naruhnya saya tahu Saya udah baca Tapi Sanu ngarang Ada Apa Kalau hubungan seksual itu Sampai harus mengeluarkan Kata-kata kotor Jadi Napsu Napsu birahi Nanti akan Semakin Gila Gitu Namun Ngobrokun kotor Gitu nya Nah itu gak boleh Karena dina islam Ayah patokan What Takullah Si Si suamina itu Kak istrinah Kamu harus ngomong Ini Ngomong kata-kata Binatang Keluar Gitu Nah itu gak boleh Karena patokan Jelas dina kuran Wat Takullah Hubungan badannya Kudu Make Kata Kuan Paham ya Wat Takullah Wa'lamu Annakum Mulaku Wabashiril Assalamualaikum 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 Terima kasih.